Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi kepadatan sejumlah lokasi wisata memasuki libur panjang akhir pekan. Kita segera bergabung dengan Armalina di kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat dan Ririn Oktaviani di Pantai Acol. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Ya Armalina bagaimanakah pantauan lalu lintas dari Jakarta menuju arah Bogor siang hari ini? Ya Lady dan juga pemirsa untuk di libur panjang hari pertama ini terjadi sudah ada kepadatan sejak tadi pagi di kawasan Gadok Puncak. Di mana kepadatan ini sudah mulai terjadi sekitar pukul 7 pagi yang dimulai dari Tol Gadok hingga ke Simpang Gadok begitu. Dan dengan ada kepadatan tadi pagi tersebut juga akhirnya diberlakukan sistem untuk skema arus lalu lintas yaitu sistem satu arah ataupun one way yang dimulai sejak pukul 7.30 pagi tadi. Namun tadi untuk skema arus lalu lintas one way ini sudah tidak diberlakukan sejak pukul setengah 11 pagi. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini juga pemirsa dan juga Lady bahwa untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak ini juga sudah mulai kembali kondusif. Meskipun ini juga keadaan juga sedikit situasional. Tadi sempat adanya kelengangan sekitar pukul 10 pagi hingga pukul setengah 11 pagi. Namun saat ini sudah mulai ada kepadatan kembali dari arah Jakarta menuju ke puncak. Dan memang untuk mayoritas ini kendaraan berplat B atau berplat dari Jakarta begitu. Dan untuk diprediksi kepadatan di area gadok ini akan terjadi pada esok hari dan juga hari Sabtu. Dengan hal itu juga dari pihak petugas personil gabungan juga sudah menyiapkan sebanyak 360 personil yang akan disebarkan ke sejumlah titik di kawasan puncak untuk mengantisipasi adanya kepadatan di libur panjang saat ini. Lady Baik terima kasih Armalina atas laporannya kita menuju ke Ririn di Pantai Ancol. Ririn bagaimana antusiasme warga menikmati libur panjang akhir pekan? Ya Lady libur panjang tahun baru Islam kawasan wisata Pantai Ancol tidak seramai dengan libur panjang pada biasanya. Meski begitu pengunjung memiliki cara baru menikmati kawasan wisata Pantai Ancol ini. Yakni dengan mengelilingi kawasan ini menggunakan sepeda bersama dengan keluarga sembari menikmati wahana bermain yang ada di kawasan ini. Usailalah menikmati kawasan wisata Pantai Ancol dengan bermain wahana yang ada di sini. Nantinya para pengunjung dapat bersantai dan beristirahat dengan duduk santai di pinggir pantai kawasan wisata Pantai Ancol ini. Tentunya dengan menikmati sajian makan siang bersama dengan keluarga. Dan di libur panjang kali ini pengelola juga menawarkan beragam atraksi dan juga paket liburan menarik bagi para pengunjung. Salah satunya yakni akan membuka kawasan wisata Pantai Ancol ini dengan jam operasi lebih lama. Yakni hingga pukul 10 malam hari nanti tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan petugas selalu menghimbau kepada para pengunjung untuk selalu memakai masker dan juga menerapkan jaga jarak antar para pengunjung. Dan para pengelola ini juga menyemprotkan disinfektan baik di wahana bermain maupun di kawasan wisata Pantai Ancol ini. Dan dari pantauan kami para pengunjung ini juga sudah mematuhi aturan protokol kesehatan yang diberlakukan para pengelola untuk menikmati kawasan wisata Pantai Ancol ini. Nah meski begitu kawasan wisata Pantai Ancol ini juga ramai oleh para pengunjung ini. Nantinya bagi Anda yang berminat untuk menghabiskan libur panjang ini dengan mengunjungi kawasan wisata Pantai Ancol. Dapat membeli tiket secara online di website kawasan wisata Pantai Ancol. Namun dapat dipastikan bahwa Anda merupakan warga DKI Jakarta dengan menunjukkan KTP aslinya. Tentunya anak-anak dan juga lansia belum diperbolehkan untuk mengunjungi kawasan wisata Pantai Ancol. Selamat libur panjang, Lady. Baik, terima kasih Rina Oktaviani melaporkan langsung dari kawasan wisata Ancol. Dan sebelumnya juga ada Armalina yang melaporkan dari kawasan wisata Puncak. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.